Silaturahmi berkah Ya kan udah kayak adik kakak Apalagi istrinya juga Istrinya sama aku udah kayak adik sendiri Ini akrab banget sama istriku Gimana orang tua Orang tuanya Salsa Billy Itu sama aku Udah deket banget Mertuaku lebih sayang dia daripada aku Sering dateng ke rumah juga Jadi kami udah silaturahmi udah kayak keluarga Jadi gak ada Yang lain-lain Insya Allah Makanya ini saya sama istri saya Salsa Billy Dia paling ngamuk kalo misalkan Ayang Beb kamu tuh jangan mau dong dipegang Kamar dan Ibram Serius di beluk-beluk kamar dan Ibram Gue sama Salsa Billy ya Misahin dulu baru Kalau dewasa nih bang Kenapa harus ingin banget ke Mami gitu Ya kan kita udah kayak keluarga Dia udah kayak adik saya Ya aku sama Salsa Billy Dia sama Salsa Billy deket banget Jadi insya Allah Kita doakan Mas Yair Ibram suruh kasih sama dia Tapi kalo sama Rian Ibram cocok gak sih? Ya pokoknya siapapun itu insya Allah Laki-laki dimanapun Kalo emang insya Allah niat Karena Allah insya Allah Allah lancarkan Harus kenal dulu sama Mas Aldi Sayang casting sama istri saya Salsa Billy sama sayang Bakal casting calon suaminya Dewi Persik Udah kita bikin programnya langsung deh Mencari suami Dewi Persik Eh istri saya bukan cemburu sama dia Sama saya Iya Kalau mas Insya Allah si Billy sih gak cemburunya sama aku ya Justru si Billy tuh suka Kak ini sih Mas Aldi belum ngasih aku Seri curhat sama dia Iya transfernya belum masih Belum aku belum di ini 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 Ya 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 ntar aku ngomong sama dia Gini gini gitu Dan dia ngasih ini ngasih nasihat Cek handphonenya Aldi Tahir Cek laptopnya Laptopnya diliat ini ini gitu Tungguin aja kalo lagi syuting gitu kan namanya manusia Tapi tapi selebihnya aku sama istrinya Mas Aldi udah kayak adik kakak Waktu saya mau nikah sama Salsa Billy dia bilang Udah kamu nikah di rumah aku aja yang ada liftnya Serius Lagi syuting Lagi syuting CLBK yang kemaren Apa kan video call Kak lagi di Kamu kesini Neng gitu Jadi kalo misalkan ada siapa bintang tamu atau kayak gimana Dia kesel tapi kalo sama aku enggak Karena memang aku pribadi juga kan sama dia juga Bukan ngajarin yang gimana ya gitu Bukan deket yang gimana Tapi ya Saya berkah Saya sembuh dari kanker Dengan salah turam ibadah saya Insya Allah Jadi om sendiri sih gak sih kalo dikiniin sama Mbak Aldi Protektif banget nih gitu Itulah Masya Allah dia Mulia banget hatinya Bukan saya aja Semua juga begitu Nih Makeup artisnya Dia cuman merasa bahwa Aku Ayang Beb Aku pengen jadi kakak kamu aja ya Jadi kalo misalkan Kamu kan di Jakarta sendiri Kalo aku misalkan agak gimana-gimana Gapapa ya Gapapa Bahwa ya kemarin aku kaget kan di IG Kamu jangan sentir-sentir Mas Rian kan Kemarin udah udah bilang Kamu udah janji gak mau sentir-sentir Orang lagi Kasusnya kebaikan ayang Beb Supaya Biar kalian cepet melamar Tapi dari Kaldi sendiri Ada kriteria yang gak buat Mungkin calon suami yang pas buat Mami DP itu kayak gimana Oh kriteria yang Insya Allah Bismillah udah Pokoknya Semua rejeki jodoh mutrasya Allah kan Saya doakan insya Allah Beliau mendapatkan Calon pangeran yang Insya Allah til janah Amin Sekarang ini Gak usah bikin jodoh dulu Nanti jodoh akan datil Sekarang fokus kerja dulu Kasih bahagia sama orang banyak Insya Allah Nanti masalah pendamping itu Nomor sekian Mbak Terima kasih Tapi tadi juga care banget Juga tadi namanya Kayaknya lagi nyari dokter gitu Kalau ini kayak Cepan Iya ini aku kan mau koci ranjang Iya Kebetulan aku kan lagi treatment Ini suara aku Biar pulih lagi Karena kan mungkin Karena aktivitas aku yang setiap hari Jadi aku butuh apa Kecapean Kecapean Jadi aku tetep harus kontrol ke dokter Istriku sama mertuaku aja Nanya Dari Palembang nih mertua Gimana keadaan anak Dewi Orang Kita udah kayak keluarga kandung Jadi orang tuanya yang Yang apa Care sama aku Orang tuanya yang sasabili Mama mertuanya Mas Aldi ya berarti ya Yes Sama tadi tadi ada ibu juga dibawa Ibu Tadi diajakin jalan-jalan Ini Mas Aldi gini-gini Ini sama ibunya Bakti loh Insya Allah Itu yang perlu dicontoh Masyarakat sama temen-temen yang lain Ini luar biasa Karena begini harus lu bilang Ibumu 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 Dan beliau seorang wanita Harus dimuliakan Makanya Temen-temen ini wanita baik Aku sedih kalo Mas Aldi diapapain sama yang lain Aku juga sedih Aku juga sedih Makanya kemarin pas denger berita itu Ya aku mendoakan ya Insya Allah kita semua saudara mengenai Allah Dan beliau ini wanita baik Dia sangat penyayang Mas Aldi juga laki-laki yang baik kok Insya Allah Kan manusia gak ada yang sempurna ya kan Kalo dulu kan mungkin bandel Sekarang kan Alhamdulillah sekarang segala apa Rezeki apa buat istri Insya Allah Ngapa-ngapain juga Ingat sama istri Mas Aldi ini ya Kerja dapet duit Ini saya kasih tau kalo acara TV itu kan Dapet duitnya itu kan gak cash Selang tunggu dulu agak lama Nah ini Mas Aldi ini simpen duitnya Satu buat biaya pengobatan mama Terus buat biaya istri pasti ya Namanya suami Dan juga kan si kecil Anaknya juga bukan satu loh Anaknya ada beberapa Tapi Mas Aldi gak lupa Tetep dia ngasih tanggung jawabnya Sama anak-anaknya itu yang Bismillah dagang mie ayam Dagang rumah makan Minang Minang kocak Ya abis ya Selamat datang ya Awal matang ini Aku yang baik hati dulu ya Bentar ya Oh bisa Aduh ya deh Tidak 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 Bersama Tidak 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 Tidak